Pertanyaan yang harus dijawab dengan Pertanyaan saya ini merupakan fitnah atau fakta Sari mana suaranya, astaga Diam-diam aja disini, gak dibayar loh nanti, oke ya Amanda Manopo Fitnah atau Fakta Kalau kamu tuh suka sebel banget banyak datizen yang DM minta-minta duit Makanya akhirnya kamu itu sekarang jual-jualin barang Biar mereka tau kalau mau minta duit itu harus ada usahanya fitnah atau fakta Dua-duanya boleh gak sih? Setengah-setengah? Fitnah, aku sih biasa aja Oh biasa aja Yang awalnya dia nge-DM gitu-gitu aku gak ngerasa keganggu Kalau faktanya aku ngejual barang supaya mereka ngeliat ini Coba ngakuin usaha lah Kalau misalkan kamu emang ada kebutuhan Jual barang-barang pribadi kamu untuk memenuhi kebutuhan kamu Walaupun tidak seberapa, setidaknya sudah usaha kan? Ya, pokoknya ada usaha lah Apalagi kalau masih sehat bisa bekerja Begitu ya Fitnah atau Fakta Mbak Yati Waktu di vela berhasil perkawinan yang harus membotakin rambut Waduh, ada insiden kan? Kebakar waktu itu dan sampai sekarang bekasnya masih ada Masih Di mana bekasnya itu? Ini udah-udah ini ya Ini sedikit Ini ada hitam Bukan hitam Cat-cat Flag Flag Yang gak bisa hilang Oh itu karena kebakaran? Itu karena kebakaran gitu? Ada yang di paha? Iya di paha Kejatuhan Untung di pacaran Jadi langsung tangtep sih gak apa-apa Udah pacaran ya? Cangan-cangan buka buka ruas dia dong Oh ya eh Ini jadi fakta loh Ini jadi fakta loh Fakta Fakta waktu itu jadi sempat pemberitaan yang cukup rame juga ya Yes Untung masih mau ya masih ya? Oh iya Eh waktu itu karena ada insiden itu ada uang ganti rugi asuransinya lagi? Gak ada Gak ada Gak ada Jadi itu berobat sendiri? Berobat sendiri Gak diganti nama perusahaan Diganti? Ada gantinya ya? Fitnah atau Fakta? Mas Pangki waktu dulu awal deketin ke lokasi syuting itu Ngakunya pengen ketemu Roy Martin Padahal modus aja lah pengen ketemu sama yang ini Fitnah atau Fakta? Fakta 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 Fakta